Intro Gua di Zap guys, balik lagi di videonya Angga Panda Di video kali ini, gua mau ngebahas lagi soal fingerboard Sedikit cerita, background, kenapa gua mau bahas lagi fingerboard dari 2019 Gua mulai merubah channel ini menjadi channel vlog Bersama keluarga gua, sama istri dan anak-anak gua Kehidupan kita di Alkobar, di Saudi Arabia Tapi berhubung anak dan istri gua udah pulang ke Indonesia dan gua sendirian Kayaknya kalo dibikin vlog gua sendiri kurang seru Jadi kayaknya channel Angga Panda ini mau gua balikin lagi ke fitrahnya nih Pas lagi awal pertama kali gua bikin channel adalah channel ini kulit tentang fingerboard Jadi gua mau mencoba Bukan berarti nanti ga akan bikin vlog lagi Kalo misalkan nanti ada keluarga gua mungkin nanti bakal ada lagi vlog-vlog yang lain Tapi sekarang ini berhubung gua lagi sendiri dan gua ngisi waktu Kayaknya serupnya tuh kalo gua bikin konten tentang fingerboard lagi gitu Karena banyak yang kenal gua juga dari fingerboard, dari papan jari Jadi untuk sementara saat ini yang bisa gua janjikan adalah mungkin beberapa video ke depan bakalan tentang fingerboard Sama mungkin ada temen-temen game yang gua mainin yaitu skater XL Nah daripada gua banyak cincong soal channel gua Di video kali ini mungkin sesuai judulnya gua mau mencoba membuat sedikit series ya Atau topik yang bakal gua bahas tentang fingerboarding Yaitu topik yang mungkin banyak dipertanyakan sama orang-orang awam yang belum pernah main fingerboard Jadi gua mau ngebahas satu persatu topik-topiknya Ada beberapa topik yang bakal gua bahas tapi gua mau mencoba satu topik di satu video Biar nggak terlalu panjang juga videonya Gua mau mencoba membuat seri ini kasih judul gitu ya Gua mencoba mengasih judul seri ini yaitu Salah Kaprah tentang Fingerboard Ya jadi sesuai namanya gua mau membahas tentang hal-hal yang sering disalah artikan Atau salah mengerti oleh temen-temen atau orang-orang yang belum tau apa itu fingerboard Bener-bener awam Baik cemen tau skateboard atau belum tau skateboard sama sekali Pokoknya pertanyaan-pertanyaan kecil yang kadang-kadang lucu Dan gua dan temen-temen fingerboard yang lain yang harus menjelaskan ke orang-orang yang bertanya itu Nah jadi kayaknya pas aja gitu kalo misalkan gua ngasih judul serinya Salah Kaprah tentang Fingerboard Bahasan pertama mungkin pertanyaan yang paling simple Salah satu pertanyaan yang paling simple Banyak pertanyaan simple yang mungkin bisa dibahas Tapi pertanyaan yang mau gua bahas adalah tentang sesuatu yang basic Yaitu pertanyaan dari orang-orang yang ngeliat kita main fingerboard terus bertanya Itu mainnya pake lem ya? Kok bisa ngempel sih? Nah gua mau coba bahas sedikit dan menjawab pertanyaan tersebut Buat orang-orang yang ngeliat kita main fingerboard pertama kali mungkin akan tanya kan Kok bisa sih kita papan fingerboard ini kita bawa lompat atau kita oli gitu kan? Kok bisa sih? Kok pake lem ya? Kok bisa lengket sih? Nah jawaban pertanyaannya simple ya enggak gitu Karena main fingerboard bukan cemen sekedar oli Kalo hanya oli doang mungkin make sense gitu Orang-orang yang ngira kita lompatin papan dari posisi begini Kita lompat, nempel terus di jari Tapi kan enggak main fingerboard itu kan seperti main skateboard Ada flip trick, ada shove it, atau papan diputar-putar sebenernya lepas Nah yang orang enggak mengerti dan mungkin juga Mungkin beberapa yang main fingerboard juga enggak ngerti Atau enggak kepikiran gitu ya Bukan enggak ngerti sorry Enggak kepikiran Bahwa sebenernya yang terjadi di fingerboard dan juga sebenernya skateboard adalah Ada hubungannya sama fisika Kenapa ada hubungannya sama fisika? Nah jadi dalam teknik oli Yang nanti mungkin akan gue kasih sedikit video slow motionnya untuk mempraktekan gitu Biar kelihatan Teknik oli itu sebenernya memanfaatkan hentakan dari papan ke lantai atau ke ubin Hentakan dari papan, dari tail yang kita hentak untuk ngepop Kita nyebutnya ngepop Hentakan yang ngepop dari lantai dan hentakan yang ada sedikit aksi Hentakan pas kita hentak pop ini Ini sebenernya adalah hentakan yang kayak kita membenturkan sesuatu benda keras ke benda terkeras yang lain Nanti akan ada pantulan Nah pada saat proses hentakan yang kita hentak ke bawah ini pantulan Itu yang membuat papan fingerboard itu bisa terbang lompat ke atas Nah sebenernya pada saat lompat ke atas kaki kita juga gak nempel Jari kita atau di skateboard kaki kita gak nempel di fingerboard di papan Tapi sebenernya kita juga mengikut mengangkat Jadi kalau misalkan diperhatikan dengan jelas Mudah-mudahan nanti di slow motionnya kelihatan Sebenernya itu jari kita lepas dari papan yang di belakang ini yang buat ngehentak Nah pada saat si fingerboardnya ini naik vertikal ke atas Kita menggunakan jari depan kita untuk mengontrol papan menjadi level seperti ini Dan pada saat level kita turun lagi ke bawah Seiringan dengan gravitasi menjadi landing Proses fisika ini, hentakan ini terjadi begitu cepat Nah karena terjadinya sangat cepat Terkesan Papan dan jari kita nempel Dan pada saat kita angkat jari papan itu akan mengangkat juga Makanya banyak orang yang salah kaprah Menyangka main fingerboard itu membutuhkan lem di jari Atau papan tape-nya ini membuat lengket Jadi papan bisa nempel dan kita bisa lompat Dan itu yang salah Jadi kita sama-sama lihat aja video slow motionnya Yang mungkin lebih menjelaskan apa yang tadi gua omongin Nah bisa lihat disini kan pada saat hentakan papan ke meja gua Itu adalah hentakan benda keras dengan benda keras Menyebabkan panggulan yang membuat papan fingerboardnya itu terangkat ke atas Seperti terbang Dan kalau bisa dilihat pergerakan jari gua adalah Gua menggunakan jari terjunjuk untuk mengontrol papannya menjadi lurus dan landing lagi ke bawah Mudah-mudahan jelas ya buat teman-teman yang menganggap selama ini kalau main fingerboard itu menggunakan lem Enggak, enggak sama sekali Main fingerboard dan juga skateboard Pergerakan yang kita lakukan itu ada hubungannya dengan fisika Jadi buat teman-teman yang masih sekolah Rajin-rajin lah belajar fisika Ngerti fisika bukan cuman lo bakal jadi ilmuwan Tapi lo juga bisa jadi ahli di skateboard atau fingerboard Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian Mudah-mudahan teman-teman yang nonton dan sempat salah paham tentang fingerboard Video ini menjawab kesalahpahaman kalian Jangan lagi salah kaprah tentang fingerboard Sampai ketemu lagi di bahasan kita yang berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax